Dalam bulan Ramadan, harga minyak goreng kemasan masih tetap tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Toba. Setelah secara resmi, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, yakni dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per liternya. Selain itu, harga minyak goreng curah juga masih tetap di sejumlah pasar tradisional di Balige, yakni mencapai Rp20.000 per kilo per liter, yang pada sebelumnya harganya hanya sebesar Rp14.000 per liter. Pantauan di lapangan pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, minyak goreng kemasan, kenaikan harga minyak goreng masih bervariasi di pasar tradisional Balige, mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liternya. Salah seorang ibu rumah tangga, Jenny Pancaitan, mengatakan harga minyak goreng di pasar tradisional Balige ini, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan tersebut, mulai dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, termasuk dirinya. Tingginya harga minyak goreng hingga saat ini membuat belanjaannya pun dengan terpaksa harus dikurangin. Jenny khawatir harga minyak goreng akan terus naik jika pemerintah tidak memperlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng, apalagi memasuki bulan suci Ramadan, hampir dipastikan harga sembako akan terus naik. Hari ini masuk di angka Rp23.000, hampir dipakai yang dari Rp14.000, Rp16.000, Rp17.000, sekarang gak masuk ke Rp23.000. Kita kadang-kadang bawa duit target Rp200.000 dari rumah, ya seadanya lah kita beli. Terdapat mungkin, kalau buat minyak goreng kita gak bisa kurangin Pak, cuman yang lain lah kita kurangin, padahal yang lain pun mahal juga. Karena tak perlu bersama, untuk memasak itu memang harus minyak goreng. Salah seorang pedagang minyak goreng di pasar tradisional Baligie, Walter Manurong, mengatakan, karena harga minyak goreng kemasan dan curah masih tinggi, mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liternya, dan minyak goreng curah Rp20.000 per kilogramnya, pihaknya berharap pemerintah segera turun tangan dengan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Terima kasih.